Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Selanjutnya Sampai jumpa di video 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 selanjutnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya 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 dan Latifi Tsunoda Galail dan Gwanyujo dan Fernando Alonso Lundgaard Mick Schumacher Mereka akan mulai kembali kembali setelah penalti terlebih dahulu Gio Venazzi dan Greg Ini hampir waktu untuk lima lampu berwarna Atau mari kita lihat siapa yang bisa menjelaskan hari ini Oke kali ini kita sudah ada di tracknya dan Situasinya gila ya Ini kita ada di posisi paling akhir Jadi kita harus bersiap-siap saja untuk menuju balapannya kali ini Dan langsung saja ada Pipelines Langsung saja kali ini kita geber-geber Brown GP kali ini di Interlagus Dan kita bisa melihat di mana berupaya untuk langsung overtaking beberapa driver Karena kita mulai di posisi paling akhir Karena mengganti seluruh komponen mobil Dan kali ini kita bisa melihat di mana Amin saja meng-overtaking beberapa driver Termasuk Christian Lungard yang ada sedikit defense Dan langsung saja kali ini kita baru naik dua strip Meng-overtaking dua driver Dan berupaya untuk tempel driver yang ada di depannya lagi kali ini Masih belum bisa karena memang situasinya belum bagus ya untuk bisa overtaking Di Interlagus sulit banget untuk bisa overtaking beberapa driver ya khususnya Dan kali ini masih berupaya untuk mengincar posisi dari Christian Lungard untuk nembus di posisi 19 Dan kali ini berhasil overtaking Di depan ada Mitsumaka yang berupaya untuk kita overtaking juga kali ini Dan masuk dari sisi luar dan berupaya untuk masuk dari sisi dalam sekarang Dan ya berhasil harusnya dan berhasil berhasil Hore ya We did it kali ini naik ke posisi 18 Oke ini peningkatan yang cukup bagus Namun kita perlu ingat ini Ya kita baru melewati beberapa driver yang harusnya memang mudah untuk dilewati Bahkan harusnya kita bisa tembus posisi 15 besar Kalau misalkan situasinya lebih bagus ya Dan kali ini masih berupaya untuk overtaking Yuki Stunoda Ya salah satu contender untuk bisa direkrut di musim depan kali ini Berupaya untuk overtaking nampaknya ini late breaking Dan belum berhasil ya sekarang Naik ke posisi 17 kali ini Dan di depan ada Sean Galayal kali ini Berupaya untuk di overtaking juga slipstream dilakukan kali ini Berupaya untuk di overtaking Dan berupaya untuk menempah Dan kita bisa mengingat disini Defense yang dilakukan oleh Sean Galayal Sangat bagus dan Galayal punya itu ya Memang ya Galayal punya itu Tapi untuk urusan attacknya Galayal masih belum bisa nampak Kalau misalnya di main tim kali ini Dan sekarang masih berupaya untuk mengincar posisi dari Josh Rusli Josh Rusli disini ada di posisi ke 15 Bukan hal yang bagus Dan ya betul saja kali ini Berhasil di overtaking dengan begitu Ngupuk lukit dan puluhnya seperti Doral Garut ya Karena si Josh Rusli tadi sempat melakukan defense yang Benar-benar hampir saja bisa merepotkan Regi Arsanda ya Dan naik kali ini ke posisi 15 Di depan ada Fernandi Alinsi ya Harusnya bisa kita lewati juga Fernandu Alonso ini digadang-gadang bakal Retire di musim kali ini Dan musim depan gak ada Fernandu Alonso Dan yang menjadi penasaran ya kita lihat Siapa yang akan mengganti si Fernandu Alonso Kalau misalnya benar-benar retire ya Kita akan melihat situasi ini seperti apa Namun yang pasti masih berupaya untuk kita tempel ya Sekarang berupaya untuk kompeten Dan tembus ke 15 besar kali ini Yes, masih naik ke posisi 14 Dan di depan ada Nikita Mazepi Dan juga di kolos ativi Yang akan di posisi ke 13 dan 12 Posisi mereka ini cukup bagus ya Karena memang seri kali ini banyak sekali driver yang mengganti komponen mobilnya Termasuk kita Kita turun ke posisi 22 ya Terjun bebas Oke, kali ini semakin dekat Dan semakin dekat Dengan Nikita Mazepi Harusnya bisa kita lewati kali ini Di zona DRS Dan berupaya untuk kita lewati Dan nampaknya Oke, sama-sama melakukan Manuver ya Di sini Nikita Mazepi Berupaya untuk defense Dan terhalang oleh Nikolas Latifi ya Oke, di sini berhasil dilewati Oleh Ria Sanda Terhadap Nikita Mazepin Sementara di depan ada Nikolas Latifi Masih berupaya untuk kita tempel Berupaya untuk ledback di depan Mampukah? Oke, masih belum ternyata Harus sabar dulu ya Di lap 4 kali ini Masih berjubaku Untuk bisa nge-push Satu per satu Driver yang ada di depannya ya Oke, di sini masih berupaya untuk tempel Dan masuk Masih belum bisa Di sini celahnya masih belum ada Dan Nikita Mazepin di sini Dengan sangat mudah berhasil kita taklukkan Setelah sebelumnya Agak sulit Untuk bisa meng-overtaking Si Dikita Mazepin Dan kali ini Berhasil akhirnya Untuk di-overtaking Nikolas Latifi Wow Kita bisa melihat dirampaknya Melakukan Oh Di sini attack Comeback Atau juga counter attack Dari Nikolas Latifi Sangat baik sekali Dan kembali Membuat Ria Sanda turun Ke posisi 13 Sementara Dan berupaya untuk dilawan Kembali kali ini berupaya untuk ledbacking Wow Lock up ya Dari Nikolas Latifi Hampir saja Bisa dilewati dengan Cukup bagus Tapi Nikolas Latifi Membelikan perlawanan Yang cukup bagus juga Dan kali ini berupaya untuk slip swim Untuk bisa ditempel Dan di depan juga Ada maneuver Overtaking Yang dilakukan oleh Red Bull Terhadap Aston Martin Dan kali ini berhasil dilewati Williams Dengan sangat baik sekali Oke Sangat baik sekali di sini Dan naik ke posisi 12 Di sini Di depan Sergio Perez Sudah mulai dekat ya Harusnya sih bisa kita lewati juga ya Mungkin dalam beberapa lab ke depan Kita bisa melewati Atau mungkin lab ini Karena memang di depan Ada distraksi Tempatnya dari Sergio Perez Ataupun Lance Stroll Yang saling berjibat Bagus satu sama lain Membuat Ria Sanda Semakin dekat dengan keduanya Dan ini kesempatan Untuk bisa meng-overtaking Keduanya Terbuka Karena memang Menggunakan DRS Saat lagi kali ini Dan langsung Side by side Harusnya Dan dia Petul saja Side by side Sedangkan Oh Sergio Perez Dan di blocking Oleh Lance Stroll Lance Stroll tidak mau Mengalah begitu saja Untuk bisa di-overtaking Dan justru overtakingnya Terhadap Sergio Perez Berhasil dilakukan Sangat baik Sekali-kali ini Dan sekarang tinggal Tempel si Lance Stroll Agak sedikit wajah Ini dari sana Dan harus berhati-hati Karena banyak banget Kejadian ketika White disitu Dan harus konten Dengan driver yang lain Dan itu yang harus Diwaspadai Di saling kali ini Dan tinggal Tempel Lance Stroll ya Setelah pembalap Kanada Dan tidak terlalu Bagus-bagus banget ya Di my team musim kali ini Lance Stroll bersama Aston Martin Banyak sekali di end-up Yang sering terjadi ya Oleh pembalap Aston Martin Termasuk Lance Stroll Dan manufan defense-nya Cukup merepotkan Regi Arsanda Dan berupaya Untuk tempel posisi 10 Itu adalah zona poin pertama Dan hanya mendapatkan Satu poin Kalau misalkan kita berhasil Melewati Lance Stroll Dan masuk dari sisi luar Berhasil harusnya Dan betul Kayaknya late braking dilakukan Betul saja Kayaknya naik ke posisi 10 Here we go Bisa yuk Naik ke posisi 9 Meskipun cukup jauh ya 6 detik Ini bukan yang bagus jelas Karena memang Ya jauh banget ya 6 detikan Sementara kita disini Agak tersewak-sewak gitu kan Kita perlu yang namanya Miracle ya Atau juga ya Safety car Dan oke Safety car terjadi Enggak ya nambahnya ya Waduh sangat disengkan sekali ya Gak ada safety car ya Kita agak Kita ngarep-ngarep Tapi gak ada Oke karena kita bisa melihat Disini ada tangan ulang Ternyata Si Antonio Jopinazzi Mobilnya Harus meledak Atau mesinnya harus bermasalah ya Dan dia juga mungkin Posisinya juga ada Di posisi paling belakang Jadi Ya cuman Tunggal doang Cuman dia doang ya Tidak ada driver lain Yang terkena imbasnya Dari hal tersebut Dan hanya 21 pemalap Kali ini hingga lap 14 Oke kita ditawari Untuk bisa masuk pit stop Di lap 16-nya Berarti Atau 17-nya Sementara itu Ada satu driver Yang masuk ke pit stop Yaitu Pierre Gasly tadi Dan sekarang kita naik Untuk ke posisi 9 sementara Dan di depan Ada yang masuk pit stop lagi Yang nampaknya Ya Daniel Avocado ya Masuk ke pit stop Di lap ini Kita naik ke posisi 8 sementara ya Harusnya bisa kita Tahan lah istilahnya Dan kita juga bakal Masuk pit stopnya Mungkin mendekati Waduh Gue baru nyadar Ternyata gue pake Bansop ya Harusnya kita pake medium ya Gue barunya dari itu Jadi strategi Harusnya bisa kayak Waktu di Mexico ya Tapi oke Gapak-gapalah Kita bakal coba Untuk bisa Naik sedikit ya Atau juga Mungkin saja di lap ini Tapi kita akan melihat Situasi yang ada Untuk bisa Terus nge-push Mobil kita dahulu Sebelum nanti kita ganti Bansop kita Ke ban medium ya Dan di depan ada yang Masuk pit stop lagi Kita tanggung ya Untuk bisa melewati Dua driver dulu aja Sehingga kita bisa Memimpin balapan Dan dia akhirnya Kita memimpin balapan Di depan Atau juga di belakang kita Ada kalau Sainz Oh Leclerk Nampaknya Leclerk Sainz Ini mempengetahuan alam Bateri potas Max Perlustappen ya Oke disini Kayak ini berupaya untuk Dilewati Lab 19 Menuju Lab 20 Dan semakin dekat Dengan calar Kita masih belum Menggunakan Ban medium Karena Bansop juga Masih cukup bagus Hingga lab saat ini Namun disini Kecepatan dari Mobil Ferrari Tidak bisa Diragukan kembali Di seri kali ini Cukup bagus sekali Di tiap tikungan Ferrari cukup bagus ya Wow Ini masih dalam Kejaran Ini masih dalam kejaran Namanya Calar selesai Berupaya itu Overteaming Disini Sangat baik sekali Dan side-by Terjadi kali ini Oh Sedikit sentuhan Namanya Dilewati Karena Manufat defense Sangat Sangat Krusial sekali Dan tadi juga Sempat ada sentuhan Hampir saja Hal yang buruk terjadi Untuk Ferrari Dan juga Brown GP Dan sedikit Wah Namanya Dan Itu ada Serpihan Serpihan Dari front wing Ferrari sepertinya Dan langsung Kena damage Yang begitu Lumayan Untuk mobil Brown GP Bukan hal yang Bagus Jelas Dan sangat Disaikan sekali Apabila Ferrari Mobilnya demikian Jelas Harus masuk Pistop lagi Mungkin di lap ini Kita bakal masuk Pistop Kita bakal masuk Pistop Aduh Ini bukan hal yang bagus Karena Mobil kita Bener-bener Bisa dikejar Oleh Ferrari Sementara kita Masuk Pistop Aja Udah Auto terjun lagi Ke luar Posisi 10 Tapi kita akan Lihat saja Kita mengganti Bansok kita Ke ban medium Oke Here we go Waduh Ini Kita harus merelakan Posisi pertama Di seri Interlagos Jadi Eh Ada Ferrari juga Tuh kan Ternyata Betul saja Ferrari Kehilangan Front wing Karena Bersentuhan Dengan Deregar Sanda Dan harus Mau tidak mau Mengganti Atau juga Front wing Si Le Gregg Siap Jeff Thank you Jeff Dan Kayaknya kita keluar Dari Pit stop Atau juga Pit lane Oke Sedikit Terlalu dalam Tadi Di jalur Pit lane Karena memang Di interlagos Cukup panjang Menantikan Momen kita Harus keluar Dari Pit lane Kita ada di Posisi ke 11 Kali ini Di depan ada Si Perez Sedangkan ini Kita bisa melihat Di mana ada Tengah ulang Yang mau melihatkan Si Charles Leclerc Bersentuhan Dengan mobil Reggie Arsanda Dari Brown GP kali ini Bahkan dua kali Tadi satu Dan sekarang ini Yang kedua Oh Itu Yang cukup keras Terlalu ambisius Dari Charles Leclerc Jadi Harus ikut ke pit stop Lagi Barang Reggie Arsanda Dan kali ini Berupaya Berupaya Tempel Sergio Perez Yang ada Di posisi 10 Berupaya Kita Overtaking Posisi 9 Kita ada Di posisi 10 Berupaya Kita tempelkan Sergio Perez Berupaya 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 Saja Side by side Terjadi Dan Berhasil Overtaking Sangat Baik Sekali Kali Ini Pasal Charles Leclerc Luar Biasa Karena Dia pakai Bandsop Dan Side by side Terjadi Kembali Dan Sangat Baik Berhasil Dibar Kembali Si Sergio Perez Berupaya Berupaya Sisi luar Disini Manover Defense Dilakukan oleh Sergio Perez Sangat Baik Sekali Langsung Saja Berupaya Untuk Ditempel Kembali Agak Sedikit Sulit Karena Memang Kita Dikendalikan Mobilnya Kalau Misalkan Side Podnya Sudah Kena Kayak Keseimbangannya Gampang Licin Dan Kali Ini Atk Kembali Terhadap Sergio Perez Basis Oh Basis Lead Breaking Di Kesentuhan Dengan Front wing Lagi Arsana Hampir Saja Mengakibatkan Hal Yang Fatal Dan Langsung Saja Kayak Di Kita Sebenarnya Justru Ada Charles Leclerc Charles Leclerc Disini Berupaya Untuk Overtaking Lagi Ketiga Memberebutkan Dua Poin Dua Poin Direbutkan Oleh Tiga Driver Dan Kali Ini Masih Berupaya Tempel Sergio Perez Lagi Dan Berupaya Side By Side Dan Berhasil Kali Ini Overtake Terhadap Sergio Perez Di Seri Delagos Kali Ini Dan Sergio Perez Masih Side By Side Masih Berjimpaku Untuk Bisa Battle Charles Leclerc Berupaya Terus Bertahan Ada Ada Sembilan Berupaya Terus Bertahan Di Belakang Ada Leclerc Dan Sergio Perez Berupaya Terus Masuk Dari Sisi Dalam Nampaknya Namun Melakukan Defense Untuk Bisa Bertahan Dari Kejaran Charles Leclerc Dan Berhasil Nampaknya Bertahan Untuk Sementara Kali Ini Di Belakang Ada Leclerc Yang Cukup Menakutkan Sekali Atk Demi Naik Posisinya Tapi Masih Bisa Ditahan Oleh Kedua Driver Sergio Perez Di Leclerc Masih Berjibah Untuk Terus Bertahan Punya Gap 1,2 Detik Dan Leclerc Naik Satu Strip Dan Esteban Oconarus DNF Itu Tadanya Kita Harus Bisa Naik Satu Strip Giveaway Kali ini Kita Dapat Posisi 8 Sangat Disaingkan Sekali Esteban Oconarus DNF Oke Clear Jadi Kita Naik Satu Strip Dengan Gratis Tanpa Harus Ini Perjuangan Dulu Gitu kan Istilahnya Dan Sekarang Kita Bisa Melihat Dimana Ada Tayangan Ulang Yang Memperlihatkan Esteban Oconarus DNF Bukan Harinya Esteban Oconarus Interlagos Membuatnya Arus DNF Di seri Kali ini Dan Sekarang Kita Masih Dalam Pengejaran Terhadap Daniel Rikyaro Yang Nampaknya Arus S Bisa Kita Lewati Tapi Kita Melihat Apakah Kesempatan Ini Mampu Dimampatkan Dengan Baik Menuju Final Lab Kali ini Dan Daniel Rikyaro Dalam Tekanan Justru Di belakangnya Ada Regiarsana Dan juga Charles Lugwerk Yang Lebih Dahulu Bangkit Dan Sekarang Masih Dalam Pengejaran Daniel Rikyaro Kali ini Daniel Avocado Masih Dalam Kejaran Regiarsana Berupaya Untuk Ditempel Dan Slipsum Dilakukan Dan Berupaya Untuk Mencari Calah Untuk Bisa Overtaking Ini idealnya Satu atau Dua Lab Harusnya Bisa Bisa Kita Lewati Tapi Kita Lihat Apakah Manuver Ata Juga Bisa Kita Mampatkan Juga Gitu Kan Istilahnya Dan Oh Disini Agak Sedikit Dan Hampir Sini Sentuhan Dengan Ferrari Hampir Saja Disini Sentuhan Dengan McLaren Aduh Harus Berhati Hati Disini Cukup Krusial Daniel Avocado Defense Karena Dia Tidak Terlalu Jauh Tapi Disini Kita Bisa Melihat Dimana Ada Pembalap Yang Finis Duluan Disini Kalau Sain Pengetahuan Alam Berhasil Memenangkan Balapan Di Seri Interlagos Wow Sangat Luar biasa Sekali Ferrari Waduh Ini Blunder Kenapa Kita Akan Bahas Nanti Dan Kali Ini Kita Bisa Bisa Dimana Daniel Avocado Ternyata Bisa Terus Bertahan Sementara Regasana Harus Berjubak Untuk Terus Stay Ia Ini Dia Balapan Yang Sangat Luar biasa Sekali Dari Posisi 22 Naik Posisi 8 Dan Jadi Driver Of The Lagi Ini Bisa Dikatakan Blunder Karena Harusnya Kita Membiarkan Si Calas Minimal Overtaking Aja Karena Kalau Misalkan Si Kalau Sainz Yang Pada Akhirnya Jadi Juara Gap Poin Dia Lebih Dekat Ke Regasana Jadi Harusnya Kita Bisa Biarkan Si Lek Yang Waduh Ini Main Game Atau Juga Permainan Pikiran Waduh Jadi Sangat Rumit Sekali Untuk Dua Balapan Berikutnya Setelah Ini Ada Australia Dan Abu Dhabi Waduh Siapa Yang suka Dengan Interlagos Waduh Interlagos Ini Balapannya Harusnya Bisa Seru Seperti Kali Ini Nanti Di Pekan Ini Akan Ada Interlagos Dan Wah Patut Dinantikan Balapannya Seperti Apa Dan Kalau Sainz Max Pertama Di Pertama Ini Kan Contender Juga Dan Ini Dia Balapannya Satu Biasa Sekali Kalau Sainz Di Pertama Max Pertama Di Pertama Baterai Potas Di Pertama Wow Calon Contender Driver Kita Ada Di Pertama Biasa Banget Kita Masih Di Pertama Sangat Biasa Sekali Kita Lihat Disini Mulai Berdekati 13 Jadi Kita Harus Menjauhi Kompetitor Kita Di Seri Melbourne Mau Tidak Mau Dan Itu Balapan Yang Luar Biasa Terima Kasih Banyak Buat Yang Sudah Tentep Video ini Jangan Lupa Like Comment Subscribe Dan Kita Bagaimana Ketemu Lagi Di Next Video Selalu Untuk Semuanya Tetap Semangat See you Dan Bye Bye Coy Terima Tidak